Intro Mantan pejabat dirjen pajak Rafael Aluntrisambodo diperiksa setelah hampir 9 jam oleh KPK pada Rabu 1 Maret 2023. Rafael diperiksa dari pukul 9 pagi hingga pukul 17 lewat 39 sore. Usai menjalani pemeriksaan KPK, Ayah Mario dan Disatrio itu dicicar sejumlah pertanyaan terkait kasus yang sedang dijalaninya. Kirinya mengaku lelah dan meminta para wartawan untuk menanyakan hal itu kepada pejabat KPK. Rafael sempat memelas agar dikasihani karena sudah diperiksa selama lebih dari 8 jam dari pagi hingga sore hari. Rafael dipanggil KPK untuk memberikan klarifikasi terkait asal usul harta kekayaannya yang mencapai 56 miliar rupiah. Rafael menegaskan dirinya sudah memenuhi kewajiban memberikan penjelasan pada KPK tentang sumber-sumber kekayaan berjumlah fantastis itu. Pada kesempatan yang sama, pejabat eselon 3 dirjen pajak itu mengungkapkan harapannya agar Davido Zorah korban penganayaan yang lakukan anaknya Mario dan Disatrio agar segera pulih. Rafael juga kembali meminta maaf pada keluarga David, keluarga besar GP Ansor dan keluarga besar PBNU. Terima kasih telah menonton!